Intro Dalam rangka menghadapi PON 20 Tahun 2020 di Papua, Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua menggelar rapat anggota Tahunan, Rat, dan Musyawara Olahraga Provinsi Papua Musor Prof. Tahun 2017 untuk memilih Ketua Umum KONI Papua periode 2017-2021. Ketua Umum KONI Papua Lukas NMB dalam sambutan yang menyampaikan rapat ini dilakukan untuk pemilihan Ketua Umum KONI Papua periode 2017-2021 mengingat pada PON 19 di Jawa Barat Papua masuk 10 besar nasional dan menduduki urutan ke-7 dari 34 provinsi di Indonesia dengan perlehan mendali sebanyak 12 mendali emas. Menurutnya, atlet Papua dalam perlehan mendali emas masih jauh dari harapan kita semua yang dimana Papua menghadapi krisis atlet berbakat. Untuk itu, Ketua Umum KONI Papua mengatakan pada PON 20 Tahun 2020 mendatang, Papua harus mempersembahkan kepada Indonesia bahwa Papua yang terhebat sejagat dengan harus menunjukkan dengan prestasi olahraga yang baik. Mereka mengecewakan Rekor Rekor Komersional, mereka mengecewakan Rekor Asia, mengecewakan Rekor Oliva. Itu yang kita tanya. Kita sudah di sepala karena di luara dan kita di luar buka. Orang-orang itu ya, PONI. PONI kita perlu kerja keras. kerja keras dan menyebabkan orang di poli lagi betul-betul orang yang terkejah hal senada disampaikan Wakil KONI Papua Clementinal hari ini seluruh Papuas bersuka cita dan bersyukur bahwa dibawa ke pengurusan Bapak Lukas NMB sebagai Ketua Umum KONI Papua maka Papua bisa membuktikan di Republik Indonesia sebagai peringkat tujuh besar PON 19 di Jawa Barat tahun 2016 hari ini seluruh Papuas bersuka cita dan bersyukur karena dibawa ke pengurusan Bapak Lukas NMB sebagai Ketua Umum KONI kita bisa membuktikan di Republik Indonesia Republik Indonesia akan berkini hari ini ya bukan 50 tahun lalu ya yang 34 provinsi kita bisa membuktikan sebagai tujuh besar di Jawa Barat sementara itu Wakil Ketua 1 TNI Pusat Majen TNI Purnawirawan Suwarno dalam sambutannya mengatakan Gubernur Papua akan menerima bendera PON 20 nantinya di Papua maka tugas dan tanggung jawabnya akan sangat berat yaitu menyiapkan tempat pertandingan dan akomodasi menyiapkan atlet dan menyiapkan panitia penyelenggara ini tabelnya lanjut ini resmi Bapak Ibernur menerima bendera N TNP menerima bendera tapi berapa tugas dan tanggung jawabnya N TNP menerima bendera ini cuma begini tapi dunia ini akan memikul tiga tugas berat yang akan seleraikan kebelakangan lanjut ini sukses-sukses yang disampaikan oleh Bapak Allah Rapat Anggota Tahunan, Rat dan Musyawara Olahraga Provinsi Papua 29 Kabupaten dan Kota di Papua yang dilaksanakan selama lima hari mulai dari tanggal 22 hingga 26 November 2017 di Gedung Sasanak Rida Kantor Gubernur Papua Dok 2 Jayapura Tim Liputan TVPapua.com Terima kasih